Jamino, sopir angkutan sawit yang tenggelam saat menyeberang di sungai Batang Tebo, menggunakan ponton, akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, sejauh 3,7 km dari lokasi kejadian. Setelah dua hari melakukan pencarian, tim sargabungan Basarnas TNI dan Polri akhirnya menemukan jasad Jamino, sopir truk yang tenggelam di sungai Batang Tebo, desa pasir mayang kecamatan 7 Koto Ilir, Kabupaten Tebo. Jasad Jamino ditemukan mengambang di atas sungai, sejauh 3,7 km dari lokasi kejadian, pada Minggu 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Parat. Tim sargabungan langsung mengevakuasi jasad korban dan membawa ke puskesmas terdekat, dan kemudian jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Pada hari ini, tanggal 16 Oktober 2022, tim sargabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, BPPD Kabupaten Tebo, Damkar, Pol PP, berhasil menemukan korban tenggelam atas nama Juminto, umur 48 tahun, dalam keadaan meninggal dunia. Korban kemudian dievakuasi ke puskesmas terdekat, dan operasi dinyatakan ditutup, kemudian semua unsur dikembalikan kesatuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Diberitakan sebelumnya, kapal ponton berbuatan 4 unit truk sawit yang hendak menyeberang di sungai Batang Tebo, dilaporkan mengalami kebocoran yang mengakibatkan 4 truk dan 2 sopir truk tenggelam. Atas kejadian ini, 1 sopir berhasil selamat, namun dalam kondisi luka berat, dan 1 sopir atas nama Jamino dilaporkan tenggelam terbawa arus sungai. Di Masanjaya, Ilham Tommy, Jack TV, melaporkan.